Pertama kali saya menyerahkan 1M di 5 April 2016 di rumah Pak Indra Nismahir. Yang 1,5M 12 April 2016 saya serahkan di rumah Yosirijal, di jalan Sultan Agung, di rumah saya tidak paham. Kemudian yang ke-3, 1M, 26 April 2016 di basement, perparkiran Beberno. Yang di parkiran itu kepada siapa tuh? Kepada Pak Tanto. Pak Tanto ya? Jadi totalnya? 3,5M. 3,5M ya. 3,5M yang diserahkan untuk Pak Tanto? Iya. Untuk apa juga? Kalau macem-macem itu, kalau saya diberitahu Pak Rizal itu di rumah Pak Yosirijal untuk berhutang. 1,5M. Untuk berhutang? Utangnya Pak Rizal itu Yosirijal kurang 1,5M. Kemudian yang 1M itu serahkan di basement. Semuanya itu hutang. Hutang. Hutang apa itu, Pak? Ya, omkannya hutang. Dia pinjam dengan kami. Hutang kompensasinya? Ya, kalau kompensasi itu belum jelas. Sampai begini. Sampai kerjaan. Kerjaan lah. Kerjaan lah. Tapi belum jelas. Sampai begini. Sehingga kita ambil. Kemudian berjalan di terus. Minggu-minggu-minggu. Sampai hari ini tidak ada kesimpulan. Tapi janji pekerjaan artinya itu, Bang, ya? Proyek? Belum tentu. Belum tentu, ya? Karena kalau janji proyek dulu yang mana, ya? Kita ada tanda terimanya nggak, Bang? Ada semuanya itu, ya? Tiga serangan itu ada. Tiga serangan itu ada. Tapi kalau itu belum buang janji proyek itu, dipastikan kesana nggak, Bang? Ya, saya rasa kalau kesana juga mungkin waktu kan sudah habis. Apalagi ini sudah bulan berapa? Kemudian musim hujan. Jadi tidak etis lagi lah. Walaupun ada juga. Bisa maja. Ya, kira-kira itulah mungkin. Terus kita kapasitasnya di sini dipanggil, Bang? Saksi. Saksi, ya? Terhadap laporan. Laporan Joko Perihatan untuk melaporkan. Menjelah Batuja ini. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Terus sementara baru dua ya, soal video. Video yang mana itu, Bang? Video yang tanggal 27 Juni dari 27 Juni. Yang di hotel? Yang di lobby hotel dengan yang di depan. Kalau menang hotel, nusantara. Kan tadi di cek, kita cek sepulang videonya. Siapa-siapa saja yang hadir itu detail. Jadi, ketika kita ditanya kenapa tujuan pertemuan itu, ya Pak Haji Sangsa, nama kawan-kawan, meminta duitnya dipulangkan. Karena kalaupun janji-janji ada proyek, sudah tidak masuk akal waktu waktunya. Artinya kan bukan kaitan dengan itu. Sehingga, kita minta dipulangkan. Tapi sampai hari ini, ada yang dipulangkan. Kecuali punya Pak Indra Ismail, berupa rumah dan mobil. Tapi kalau Pak Haji Sangsa, satu set itu dulu belum ada. Alasan apa belum bisa dipulangkan? Kita sudah tagih, apa itu ya? Sudah tagih, baik ke pihak-pihak itu, Pak Jokho dan Pak Harizal, jawabannya, ya nama saja, sama saja dengan nunggu lagi hutangan. Kita mundur-mudur terus. Dan sampai dia dilaporkan, dan sebagainya terlaporkan. Nah, kalau yang dari video ini, berbantuan atau sudah terangkan? Ya, karena sudah cukup lama, rekanan-rekanan ini sudah cukup lama menyerahkan dananya kepada Pak Jokho. Minta jelas, maksudnya. Tapi tidak jelas apa kompensasinya. Apakah kemudian ini, duit ini kemudian menjadi bertambah, atau kemudian ada hal-hal lain, misalkan pakai pekerjaan, atau apa, bagaimana jenisnya. Tapi sampai detik itu tidak ada. Makanya para pekerjaan menjadi gulisah dan ribut. Oh, ini sudah tidak kondusif, ini ada apa-apanya. Tapi pekerjaan sudah sadar, karena mereka didungkan ditipu. Makanya rame-rame sampai hari ini. Pak, apa yang membuat Bapak yakin gitu terhadap Jokho itu? Sehingga bisa, ya, bisa mau menyerahkan. Yang pertama, saya melihat Pak Jokho adalah seorang MS. Dan dia pakai jengkol. Jelas kantornya, jelas jawatannya. Ketika itu, Pak Rizal. Juga jelas kantornya, jelas juga pakaiannya. Mereka masing-masing pakai jengkol lah. Dan jelas juga statusnya. Karena itu perekonomian profesional. Jadi, itu yang mau saya aking. Dan saya, kalau saya seperti orang yang, apa namanya, yang enak saya pekerja, ya senang lah saya. Kalau teman-teman mereka itu kan. Kalau-kalau saja gitu. Itu harap saya. Nah, terus, sudah ada enggak, Pak, pertemuan antara Pak Rizal, Pak Jokho, dengan Bapak gitu? Atau putus di Jokho saja? Pernah enggak ada bertiga soal ini? Ya, ya sebetulnya ada. Ada. Karena, saya paksa terus gitu kan. Tidak ada pertemuan dengan orang-orang yang ketiga. Tapi ya itu, tidak kunjung. Selesai. Setelah bermasalah, baru ketemu Pak Rizal artinya? Selama ini? Sudah, enggak bertemu lagi. Ketika itu, dari Agustus kalau salahnya, waktu sampai hari ini, malah ketemu lagi. Makanya, ya terus kami kejar gitu. Agar orang kami kembali. Dalam pertemuan ketiga itu, apa yang disampaikan, Pak? Tetap di tamu. Tetap di tamu. Kembali. uang saya-sumah kembalikan. Karena dan juga, ya pada waktu itu, hutang. Boleh dilukuti, justru jalan. Jadi, Pak Rizal memberikan uang untuk pindangan, pembayar hutang ya? Ya, gitu. Bukan dalam jadikan ada pekerjaan. Ah, iya. Ya, kayaknya kita tidak tahu juga, mengumumkan Pak Riau dengan Pak Yosi, ya kita juga tidak tahu gitu. Kenapa kemudian, diterpun, terus diterimitakan untuk menyerahkan. Kita juga tidak tahu. Yang jelas, ya berharap lah, namanya, apa namanya, dana yang diserahkan itu, kembali. Kembali, dan kemudian kalau dia investasi tentunya apa gitu. Tapi kalau kemudian ini setoran proyek murni, saya pikir belum ada obrolan tentang berapa persen. Berapa, kemudian, storenya berapa. Terus kemudian paket-paketnya apa saja belum. Gitu loh. Belum sampai di situ. Sehingga di tengahnya memang murni-murni untuk menipu. Menipu dan mengelapkan. Jadi tidak ada. Misalkan ini pak, sangsa ini 20% ya, segian. Ini paketnya, misalkan belum, tapi semua ada. Tapi ini baru pertama kali ya, sebelum tahun-tahun lalunya belum? Gak pernah harinya. Pak sangsa gak? Dengan Pak Jokho. Gak pernah. Gak pernah. Baru kali ini artinya. Pak tahu baru itu kenal. Dipertemukan oleh Ibu Lela ya. Ya. Lalu. Lalu. Tengan.